PERSAMAAN KUWADRAT PERSAMAAN KUWADRAT Paling banyak itu ada dua akar-akar real Pengganti dari variable X ini Akar-akarnya itu bisa ada dua akar-akar real yang berbeda Bisa juga ada dua akar real tetapi sama Dan bisa saja kedua-duanya akarnya bukan real yaitu akar imajiner Bentuk persamaan AE kuadrat ditambah BX ditambah C ini Yang A disebut koefisien dari variable X kuadrat Yang B disebut koefisien X dan C disebut konstanta Seperti tadi karena dia persamaan kuadrat berarti ada dua akar-akar Pengganti dari variable X ini Yang biasanya dinamakan dengan X1 dan X2 Lalu bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Ada tiga cara yang biasanya digunakan Yaitu yang pertama adalah cara faktorisasi Yang kedua dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC Kita mulai ya dengan menggunakan cara faktorisasi Misalkan ada X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0 Bagaimana kalau ada persamaan seperti ini dengan menggunakan faktorisasi Untuk faktorisasi yang dipentingkan itu adalah C nya Jadi 10 ini faktornya apa saja Jadi yang membentuk 10 itu adalah 1 dengan 10 Karena disini plus berarti disini dua-duanya harus plus atau dua-duanya harus min Karena yang di tengah itu plus berarti jumlahnya harus positif Karena disini 10 itu diperoleh dari plus 1 dikali plus 10 Atau min 1 dikali min 10 Maka yang paling memungkinkan adalah plus 1 dikali dengan plus 10 Tapi jumlahnya ini tidak menghasilkan angka 7 Berarti bukan ini yang kita pakai Lalu faktor apa lagi? Faktor yang kedua itu adalah 2 dengan 5 Jadi 2 kali 5 adalah 10 Berarti disini kalau plus 2 temannya adalah plus 5 Kalau min 2 temannya adalah min 5 Kemudian yang di tengah ini plusnya 7 Berarti yang diambil adalah yang ini Plus 2 dengan plus 5 Sehingga ini difaktorkan X plus 2 dikali X plus 5 sama dengan 0 Atau kita bisa cek lagi Yaitu yang ini 2 kali 5 harus sama dengan yang 10 2 kali 5 ini sama dengan 10 Kemudian untuk yang di tengah itu dijumlakan 2 ditambah 5 sama dengan 7 Kalau yang ini cukup dilihat dari X dengan X nya Kalau sudah Berarti disini adalah X plus 2 sama dengan 0 Atau X plus 5 sama dengan 0 Karena X plus 2 sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan min 2 Sedangkan yang disini berarti X nya sama dengan min 5 Nah Karena tadi ada 2 akar-akar persamaan kuadrat Berarti ini bisa salah satunya kita kasih nama X1 Dan yang disini kita beri nama dengan X2 Berarti Himpunan penyelesaiannya Untuk akar-akar persamaan kuadrat Itu adalah min 2 dan min 5 Tapi umumnya Untuk menulis himpunan penyelesaian Itu dimulai dari yang kecil Min 2 dengan min 5 Itu yang lebih kecil adalah min 5 Berarti min 5 dan min 2 Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan E kuadrat ditambah 7 X ditambah 10 sama dengan 0 Saya kasih contoh yang lain Misalkan E kuadrat Kemudian ini Min 6 X Kemudian ada min 7 sama dengan 0 Bagaimana dengan yang ini? Seperti tadi saya katakan Berarti yang diperoleh disini adalah min 7 Faktornya apa saja min 7? Min 7 ini faktornya Itu bisa min 1 dengan plus 7 Atau plus 1 dengan min 7 Berarti kita ambil temannya kalau min 1 Yang satunya plus 7 Kalau yang disini plus 1 Berarti temannya min 7 Kita lihat yang di tengah Yang di tengah menghasilkan angka min 6 Berarti temannya yang dibawa Yaitu plus 1 dengan min 7 Karena plus 1 ditambah min 7 Hasilnya min 6 Sehingga ini difaktorkannya menjadi Plus 1 dikali ini X min 7 sama dengan 0 Sehingga ini X plus 1 sama dengan 0 Atau ya X min 7 sama dengan 0 Dan ini menjadi X nya sama dengan min 1 Yang disini menjadi 7 Ini kita beri nama X1 Ini kita beri nama X2 Dan HP nya atau himpunan penyelesaiannya Berarti min 1 atau 7 Demikian penyelesaian dari persamaan kuadrat Dengan menggunakan faktorisasi Jangan lupa like, share, dan subscribe